Halo Tadars, Misastia Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk minggu ini. Mulai minggu berdagang yang baru, pada minggu lalu di 97.62 USD, harga minyak mentah WTI mengalami minggu terburuk dengan sempat turun ke level terendah dalam 6 bulan, di 87 USD pada hari Kamis. Karena EIA melaporkan meningkatnya jumlah persediaan minyak mentah Amerika Serikat, dan OPEC Plus berjanji mensupply lebih banyak minyak ke supply global. Namun pada hari terakhir berdagangan hari Jumat, minggu lalu, harga minyak mentah WTI sempat berhasil naik ke sekitar 88.90 USD per barrel sebelum akhirnya terkoreksi turun kembali ke 87.96 USD per barrel. Minggu ini ketakutan akan pelabatan ekonomi yang mengarah ke resesi global dengan agresivitas dari bank-bank senter utama dunia dalam menaikkan tingkat suku bunga, kelihatannya masih akan mengatasi kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Cina dan Rusia. Perhatian pasar paling utama pada minggu ini ada pada laporan inflasi Amerika Serikat bulan Juli yang akan keluar pada hari Rabu. Dengan para ekonom memproyeksikan angka Consumer Price Index Amerika Serikat tahunan akan muncul di 8,7 persen setelah meningkat dengan cepat ke 9,1 persen pada bulan jenis. Setiap kejutan angka di atas angka yang diperkirakan kondisi pasar akan menjadi faktor yang negatif bagi harga minyak. Jika inflasi muncul lebih tinggi daripada yang diperkirakan, pasar akan mengantisipasikan kenaikan tingkat bunga The Fed pada bulan September sebesar 75 basis point dan bahkan mulai memperhitungan dalam harga kenaikan tingkat bunga sampai 100 persis point. Kenaikan tingkat bunga sebesar ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global yang bisa menyeret dunia ke jurang resesi sehingga menurunkan permintaan terhadap minyak mentah. Semua hal tersebut adalah faktor negatif bagi minyak mentah. Latihan militer yang berlatih di lokong China di perbatasan Taiwan bisa menimbulkan masalah dalam rantai suplai global yang bisa membuat ketiak seimbangan baru dalam matriks suplai diwan. Namun, pada saat yang bersamaan dapat juga meningkatkan ketakutan akan resesi sementara serbuan Rusia yang berkelanjutan sudah menjadi berita lama yang tidak lagi menarik perhatian pasar. Supo terdekat menunggu di 8.7.01 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 86.15 USD dan kemudian 85.52 USD SSN yang terdekat menunggu di 88.98 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 89.44 USD dan kemudian 90.29 USD Demikian rekomendasi minyak untuk minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!